Saudara seorang balita meninggal dunia, sementara dua lainnya kritis setelah kendaraan yang ditumpanginya terlibat tabrakan dengan kendaraan yang diduga ditumpangi istri gubernur NTB. Warga menyebut mobil yang diduga ditumpangi istri gubernur NTB itu melaju kencang saat melintasi jalan desa Labulia kecamatan Jonggat. Alam berselang, mobil menabrak sepeda motor yang ditumpangi ketiga korban hingga korban terpentang. Ketika korban sempat dibawa ke poskesmas terdekat, namun nyawa satu korban yang balita tak tertolong. Ketika korban sempat dibawa ke poskesmas terdekat, namun nyawa satu korban yang balita tak tertolong. Kalau kita lihat kayaknya cepatan dingin mungkin ya, jadi tidak bisa dia mungkin ambil cepatan dingin. Seret? Seret mungkin 5 meteran, 10 meteran sampai 10 meteran. Terkait insiden ini, Polres Lombok Tengah masih melakukan pemeriksaan untuk proses hukum selanjutnya. Polres Lombok Tengah memastikan mengusut tuntas dan dilakukan secara transparan, walaupun diduga melibatkan istri gubernur. Kurang tepat ya, karena beliau sebagai penumpang begitu. Ini prosesnya masih tahap penyelidikan, jadi kita mengumpulkan saksi-saksi dan semua yang terlibat untuk pengemudi kendaraan roda 4 dan juga penumpang sudah kita mintai keterangan, yang dalam tahap proses dimintai keterangan adalah para saksi yang ada di TKP, warga sekitar, dan juga yang terlibat di roda 2-nya. Sedangkan penanganan kecelakaan ini akan dilakukan secara profesional dan terbuka, dan untuk update dari perkembangan penanganan ini akan senantiasa kami sampaikan kepada seluruh media maupun seluruh masyarakat yang menanyakan.